Penjabat Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menggelar rapat membahas perubahan nomenklatur Sekretariat Pemprov Jambi. Rapat bersama seluruh Kepala Biro Sekda Provinsi Jambi ini diadakan di kantor Gubernur Jambi selasa 4 Agustus 2020. Perubahan nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat daerah ini mengacu pada Permendagri No. 56 tahun 2019. Menindak lanjuti Permendagri itu, Gubernur Jambi akan menerbitkan Peraturan Gubernur Jambi No. 25 Tahun 2020. Seluruh Biro di Sedda Provinsi Jambi akan mengalami perubahan. Dari 9 Biro yang ada, 2 Biro berubah tugas dan fungsi. 2 Biro itu adalah Biro Humas dan Protokol serta Biro Pengelolaan Barang Daerah. Biro Humas dan Protokol berubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan, sedangkan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Ada beberapa perubahan yang signifikan di organisasi perangkat daerah sekretariat daerah. Ada perubahan yang paling mendasar itu beralihnya tugas Biro Humas dan Protokol ke Komunfo tapi berganti menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Kemudian yang kedua, hilangnya Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Biro Aset menjadi berubah ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dan beberapa bidang-bidang dan sub-bidang di Biro yang juga banyak perubahan. Perubahan akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2021. Sementara itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2021 untuk nomenklatur baru masih menjadi tanggung jawab Biro saat ini. Terima kasih telah menonton!